Amanda Manopo balas Nikita Mirzani, disebut cuma peralat Bilis Syahputra dibuang setelah terkenal. Amanda Manopo memerankan toko Andin dalam sinetron Ikatan Cinta. Sinetron tertinggi penonton ini jadi idola kaum hawa di Indonesia. Benarkah Amanda Manopo pansos ke Bilis Syahputra, setelah terkenal lewat sinetron Ikatan Cinta, Bilis Syahputra dibuang. Artis Nikita Mirzani punya pandangan itu. Hubungan Nikita Mirzani dan Amanda Manopo sejak dulu tak pernah akur. Bahkan di awal kemunculannya dengan Bilis Syahputra, Nikita Mirzani bahkan menyebut Amanda Manopo cuma cabe-cabeannya Bilis Syahputra. Terbaru, Nikita Mirzani menyebut Amanda Manopo cuma pansos atau memanfaatkan Bilis Syahputra untuk meraih popularitas. Setelah Amanda naik daun lewat sinetron Ikatan Cinta, Bilis Syahputra pun dibuang. Perseteruan Amanda Manopo dan Nikita Mirzani kian memanas. Artis kontroversial Nikita Mirzani lagi-lagi berulah dan menyindir Amanda Manopo pasca putus dari Bilis. Nikita Mirzani menyebut Amanda Manopo minta putus setelah sukses dongkleng nama besar Bilis Syahputra. Bahkan puncak popularitas yang kini diraih Amanda pun disebut Nikita berkat pansos pada Bilis Syahputra. Tak terima kerja kerasnya dianggap pansos kemantan, Amanda Manopo pun naik hitam. Baru-baru ini ia terlihat melakukan serangan balik dengan menyindir janda tiga anak itu. Amanda Manopo akhirnya tanggapi sindiran Nikita Mirzani soal hubungannya dengan Bilis Syahputra. Kandasnya hubungan Bilis Syahputra dengan Amanda Manopo masih saja terus diperbincangkan. Tak ada habisnya memang, banyak netizen yang masih mencari kesalahan-kesalahan antara Bilis Syahputra dan Amanda Manopo. Selain itu, netizen juga menghubungkan dengan status Bilis Syahputra yang selalu sulit menemui Amanda Manopo sang mantan kekasih. Bahkan banyak yang mengatakan kalau sebenarnya Amanda Manopo ini hanya panjat sosial alias pansos dengan Bilis Syahputra. Bah benarkan tudingan Amanda Manopo yang panjat sosial alias numpang tenar dengan Bilis Syahputra. Tak hanya itu, Nikita Mirzani pun menyebut Amanda Manopo ini adalah sosok cabe-cabean. Bahkan Amanda Manopo bahas soal balas dendam. Kamu kira cuma kamu yang bisa balas dendam, pakai nyindir saya disini lagi, saya juga bisa, kata Amanda Manopo dengan tatapan sinis, dikutip dari seripoku.com. Dilihat dari laman Instagram Amanda Manopo pun, mantan kekasih Billy ini pun bak menyindir seseorang dengan menyebutkan kata, gak lucu. Tak hanya itu, Amanda Manopo juga menyebutkan, apa yang ia dapatkan saat ini ialah dari keringat hingga keras-kerasnya sendiri. Banyak perjuangan yang terjadi di judul ikatan cinta dari pemain dan kru yang terlibat, banyak keringat dan waktu yang terbuang untuk menghasilkan yang terbaik tanpa mengenal lelah, kata Amanda Manopo. Saya pribadi minta maaf atas sikap dan perilaku yang salah dalam berperan, saya harap bisa dimengerti alan adanya kondisi dan kejar tayang yang terjadi, semoga bisa belajar lagi, ujar Amanda Manopo menjelaskan. Bukan hanya itu saja, Amanda Manopo pun balas dengan prestasi yang diraihnya. Seperti diketahui, Amanda Manopo menjadi salah satu penerima penghargaan Indonesia's Beautiful Woman IBW tahun 2020 sampai tahun 2021. Pemain sinetron ikatan cinta ini merupakan salah satu perempuan yang didapuk sebagai Indonesia's Beautiful Woman 2021. Meski tidak dapat hadir ke lokasi acara secara langsung karena menjalani syuting sinetron di puncak, Bogor, Amanda mengungkapkan ucapan terima kasihnya melalui video tape VT yang ditampilkan saat acara berlangsung. Saya mau mengucapkan terima kasih atas apresiasinya karena telah memilih saya sebagai salah satu penerima Indonesia's Beautiful Woman 2021 award, kata Amanda dikutip dari Great Fam. Lawan main Arya Saloka di ikatan cinta ini mengatakan, penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi agar terus semangat dalam berkarya. Meraih penghargaan ini tentunya dapat memotivasi saya dan perempuan-perempuan Indonesia lainnya untuk terus bersemangat, terus berkarya, dan berprestasi, ujar Amanda lagi.